Kita ke informasi lain pemirsa, sejumlah pedagang di Pasar Sebukit Rama Mempawah mengikuti penyuluhan dalam rangka pasar aman dari bahan berbahaya Kamis Pagi. Sejumlah pedagang di Pasar Sebukit Rama Mempawah mengikuti penyuluhan dalam rangka pasar aman dari bahan berbahaya Kamis Pagi. Penyuluhan ini dilaksanakan di Perindak Naker Kabupaten Mempawah bekerja sama dengan Bepom dan Dinas Kesehatan. Kepala Seksi Meteorologi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen di Perindak Naker Kabupaten Mempawah Hendrik Kurniawan menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk memastikan pasar aman dari bahan berbahaya yang ada pada pangan, seperti formalin, borax, dan bahan-bahan yang dilarang lainnya. Tak hanya diminta tidak menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya, pedagang juga diminta untuk melaporkan jika ada pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya untuk dilakukan pengujian. Begitu juga dengan konsumen. Kerjasama, kerjasama pelaku usaha, konsumen, kemudian pemerintah, andaikan diduga atau kita duga ada bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya, maka kita imbaw ke pedagang untuk menyampaikan atau berkoordinasi dengan kita untuk dilakukan tes. Hendrik Kurniawan menambahkan bahwa memang masih ditemui pangan yang mengandung bahan berbahaya yang dijual di pasaran. Menurutnya, tak hanya penyuluhan kepada pedagang, pencegahan yang paling penting itu di tingkat produksi. Hendrik mengakui bahwa upaya pencegahan di tingkat produksi memang belum maksimal karena keterbatasan dan sejumlah kendala. Dari Kabupaten Mempawah, Zenfone TV memberitukan.